Hai, Assalamualaikum dan salam persaudaraan buat semua yang menonton video ini walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridoi oleh Allah SWT Oke guys, perlawanan antara Indonesia menentang Brunei akan berlaku beberapa hari lagi ya dan di sini saya melihat Saint Taeyong sangat bersedia ya dengan apa ini, dia punya tim untuk menentang pasukan tim Nas Brunei kalau sebelum ini tim Nas Indonesia berjaya mendapat 6 jaringan tanpa dibolosi oleh pasukan dari Brunei tidak ada satu jaringan pun yang bisa ditembusi oleh tim Nas Brunei nah, di sini dikatakan Saint Taeyong simpan senjata di kandang Brunei apakah senjata Saint Taeyong ketika menentang pasukan tim Nas Brunei ini? kita saksikan dulu video ini dari channel Garuda Space ya so, Indonesia saya tengok dia punya sepak bola semakin hari semakin meningkat dia punya reputasi dan juga setiap kali penampilan-penampilan tim Nas Indonesia kebanyakanlah yang saya tengok mencipta kejayaan jadi apakah senjata yang dimiliki oleh Saint Taeyong untuk menentang pasukan tim Nas Brunei? kita simak dulu clip video ini jom oke, Saint Taeyong dan kejutan di kandang Brunei Darussalam dua calon lawan Scott Garuda Borana Sandi Walus bocorkan target utama simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update saat laik pertama kontra Brunei Saint Taeyong sudah memainkan 16 pemain yang dia bawa di laga itu total masih ada 7 pemain yang belum memainkan termasuk 2 kipot menariknya 2 pemain muda yakni Arkan Fikri dan Zaki Asraf jadi pemain muda yang masih menunggu untuk mendapatkan debut di tim Nas Indonesia keduanya berpotensi menjadi pemain kejutan yang diturunkan Saint Taeyong mengingat hoki caranya yang mendapatkan kesempatan tampil di lag pertama mampu memberikan kontribusinya dengan api bukan dia pasang target individu untuk bisa mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam baik tim Nas Indonesia, Stun Di Walus lebih bertekap tetap menjaga gawang Scott Garuda bersih dari gol Stun Di Walus memang tampil luar biasa pada lag pertama meski posisinya diubah menjadi geladang bertahan oleh Saint Taeyong pemain klub asal Belgia Gabby Maycolon tersebut tetap menunjukkan penampilan luar biasa pemain berusia 28 tahun itu bertugas memutus serangan lawan serta menjadi inisiator dalam penyerangan tim Nas Indonesia menariknya Sandi Walus sendiri sempat menolak untuk mengeksekusi tendangan penalti yang didapatkan Sandi Walus mengaku tidak ingin mencetak gol debut melalui titik putih selain itu pemain berdarah serabaya tersebut ingin menyerang Scott Garuda yang mengeksekusi sehingga menambah kepercayaan diri di depan jawa hal yang menarik ketika Saint Taeyong menggunakan pemain binami latih sejuta teknik latih asal Korea Selatan tidak terpaku pada satu atau dua strategi saja agak tetapi Saint Taeyong selalu menyesuaikan keadaan di lapangan serta lawan yang dihadapi saya tengok apa reaksi Saint Taeyong ketika perlawanan dia bawa anak didiknya ataupun tim asuhannya nih ketika berlawan dengan mana-mana tim ya boleh nampak dari raut wajah Saint Taeyong kalau dia ceria itu artinya di situ dia ada keyakinan yang tinggi untuk pasukannya apa ini pasukannya ini akan menang ketika perlawanan di situ saya selalu perhatikan wajah Saint Taeyong itu guys jadi kalau sebelum ini Indonesia kan dia menentang Brunei di Indonesia mereka dapat 6-0 tapi ini pula di Brunei tidak tahu macam mana cara mereka adakah pemain-pemain itu sama seperti apa yang dia mainkan ketika berlawan di Indonesia itu jadi kalau sama bermakna di situ Saint Taeyong ada satu kelebihan ataupun satu keputusan yang sangat baik lah kalau dia punya pemain-pemain itu sama sebab ya orang yang sama juga yang mereka lawan cuma dari segi teknik itu mesti ada perubahan sebab pastinya pihak lawan akan melihat macam mana strategi Saint Taeyong itu tapi dikatakan di sini Saint Taeyong ini adalah pelatih sejuta teknik tapi itulah ramai yang tidak dapat membaca teknik Saint Taeyong ini dan mana-mana pelatih memang dia pasti ada mempunyai teknik yang luar biasa ya jadi Saint Taeyong ini kita tengok di sini apa dia punya senjata yang dia simpan untuk berlawan di Brunei ini bukti ada beberapa formasi perbainan rajukan STY seperti 352, 343, 442 hingga 433 yang diandalkan dalam kibrah Timnas Indonesia dengan hasil yang sama AP namun Saint Taeyong memiliki kebiasaan yang menarik eksplati Timnas Korea Selatan itu karena berani menerapkan skema menyerang ketika menghadapi tim yang di atas kertas kualitasnya di bawah Timnas Indonesia hal itu terbukti di lagia kontra Brunei Darussalam yang memasang 4 striker sekaligus legenda Timnas Malaysia Safi Sali mengaku-kagum dengan progres Timnas Indonesia di bawah asuhan Saint Taeyong berbeda dengan Scott Garuda di jabarnya Safi Sali menilai Saint Taeyong mampu mencetak generasi yang nantinya mampu bersaing kacang yang lebih bergensi terbukti Saint Taeyong mampu meloloskan 3 kelompok umur 3 kelompok umur Timnas Indonesia ke siala Asia Safi Sali juga melontarkan kritik terhadap Scott Malaysia salah satu program yang disorotnya adalah naturalisasi Safi Sali mengatakan bahwa Malaysia lambat dalam urusan naturalisasi pemain kalau naturalisasi ini kan dia ada darah juga dari negara asalnya itu macam contoh kalau dari Indonesia dia punya nenek, dia punya atok asal dari Indonesia jadi itu naturalisasi jadi kalau dibuat juga begitu kan di mana-mana negara kan itu pasti ada satu kelainan lah sebab berbeda itu pemain-pemain naturalisasi ini itu boleh dijadikan sebagai contoh begitu ya untuk kasih sama mereka punya pengalaman sama mereka punya skill begitu itu saling berkongsi sebab lain-lain itu kalau naturalisasi punya pemain ini dia ada beda dengan yang lokal guys jom oh cendera oh cendera oh cendera oh cendera ketika tidak demikian Sintayong sendiri menegaskan Jordi Ahmad akan disiapkan untuk bulan November mendatang dimana timnas Indonesia berpeluang berjuang di level yang lebih bergengsi yakni roda kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi persaingan di Group F bersama Vietnam, Iran dan Filipina Vietnam guys dua calon lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan hasil negatif pada FIFA Match Day Oktober ini kedua calon lawan timnas Indonesia itu yalah Vietnam dan Irak diketahui Vietnam harus dua kali menelan kekalahan 2-0 atas Uzbekistan dan Cina yang juga diwarnai insiden memalukan sementara Irak baru saja menelan kekalahan dari Qatar melalui drama adu penalty tentu hal tersebut menjadi modal positif bagi timnas Indonesia mengingat skotaswan Sintayong telah mendapatkan hasil apik di beberapa pertandingan terakhir dan syatnya performa timnas Jepang di beberapa pertandingan terakhir bakal jadi PR tersendiri bagi timnas Indonesia sebab timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di bulan Januari 2024 nanti karena skot Garuda tergabung di Group D bersama Jepang di Piala Astia 2023 oh dengan Jepang ya pertandingan ini akan dikelar pada tanggal 24 Januari 2024 di Aldumama Stadium untuk itu Sintayong punya waktu sekitar 3 bulan untuk memikirkan strategi untuk beradam timnas Jepang progres apik yang dialami skot Garuda masih dirasa kurang mengingat Sintayong tetap membutuhkan konsistensi pemain termasuk beberapa pemain keturunan tambahan winger timnas Indonesia RONALDO QUATE akhirnya kembali usai menghilang cukup lama dan tidak ada kabar terbaru terkait cenderanya namun kali ini RONALDO QUATE muncul dan sudah mulai berlatih dengan tim gasta kedua Liga Turkey Boardroom Sport dan di udara bagi ini guys Banyak lah nih pemain-pemain apa ini Indonesia nih kalau digabung nih semua memang cantik lah dia punya apa ini pemain-pemain ini memang berpotensi eh memang berpotensi ah ini itulah saya tengok kalau macam Sintayong ini ah sebab ada ura-ura di tamat apa tamat kontrak tuh sayangnya disitu sebab mereka ini sudah serasi dengan ah dia punya anak buah nih kan sudah serasi dengan Sintayong jadi kalau berupa lagi coach begitu maka baru bermula dari bawah begitu kasih biasa ah menyesuaikan diri tapi kalau Sintayong sekarang dia sudah dapat nampak sudah siapa-siapa yang berpotensi siapa yang macam mana dia mau caturkan aa pemain-pemain ini ketika menentang mana-mana tim kan Sintayong sudah master dalam hal ini kita tengok lagi tunggahan yang dibagikan biar tidak hanya menjaga kondisi dengan latihan terpisah dan jadi edikasi bahwa latihan ini bertujuan untuk recovery perilaku baru Salino Ferdinand kerap mengundang tawa dan komentar pebaik tim Nasderish yang sampai penggemar ha 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 seharusnya diperbincangkan karena tidak lepas dari perilaku yang bandel jahil sekaligus dirindukan bahkan dia menceriakan suasana tim menariknya kedekatan keduanya tampak terjadi kalau menyaksikan lig pertama tim Nasderishnya kontra Brunei Darussalam selain berdiri bersama menyanyikan lagu kebangsaan sang pemain Liga Belanda serta Liga Belgia ini tampil kompak saat latihan mengenakan trainer wargrafi setelah sempat menyeleksi sejumlah pemain diaspora dan keturunan terbaru Bima Sakti dikabarkan memanggil satu lagi pemain keturunan yakni Choyun Damanik dari dari tersebut Choyun Damanik ini lahir di Everdong Lesbian Swiss pada 24 Agustus 2007 saat ini Choyun berbayang di klub Liga Swiss Low Study U17 posisi Choyun sejatinya sebagai gelandang sentral namun juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan di level klub Choyun pada musim ini lebih banyak ditempatkan sebagai gelandang bertahan Choyun telah melakoni lima laga sebagai gelandang bertahan dan satu laga ditempatkan menjadi gelandang sentral pada musim ini total Choyun telah mencatatkan 6 pertandingan atau 435 menit dari 6 laga itu Choyun Damanik hanya 2 pertandingan dimainkan full 90 menit yakni saat Laustani penaturalisasi guys akan menjatangkan wow ramai ini oke ini lagi laga kontra Indonesia juga tidak akan mudah hal ini disampaikan ketika penggulas para lawan di grup apiala dunia U17 Saichiba menilai status Indonesia sebagai tuan rubah diakini berpengaruh pada laga yang akan dijalani sebab sekotasan bebas takti juga akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter pasalnya mental kerap menjadi tantangan utama para pemain usia muda kendati demikian Saichiba menjelaskan bahwa timnas Maroko U17 memiliki ambisi yang lebih besar terutama setelah menjadi runner-up piala Afrika U17 2023 sekian news kali ini sobat garida mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia itu info terbaru ya berkaitan dengan perkembangan sepak bola di Indonesia ini saya memang suka ya melihat apa ini macam mana apa tim Indonesia ini bangkit ya sejak ada Sentayong menjadi pelatih di apa Indonesia timnas Indonesia ini banyak perubahan yang telah berlaku sejak zaman Sentayong ini dan yang paling apa ini sejarah ini apabila dia berjaya membawa tiga label ke Piala Asia dan saat ini Sentayong apa berganding dengan beberapa jurulatih pelatih di Indonesia ini mereka bergabung idea dan juga strategi tetapi bagi saya kekuatan Sentayong ini juga daripada apa Eric Tohir apabila Eric Tohir muncul saat bola sepak Indonesia itu berada dalam keadaan yang tidak stabil Eric Tohir datang dengan kehadiran Eric Tohir yang mempunyai pengalaman yang cukup luas ya dia gabung dengan timnas Indonesia menjadi ketua umum PSSI disitu saya nampak Indonesia dia punya apa ini perkembangan sangat drastik patah lagi apa ini Eric Tohir mempunyai hubungan yang baik dengan klub-klub di luar negara jadi dengan itu juga Sentayong jadi semangat untuk mendidik anak buahnya ini pemain-pemain timnas Indonesia ini sehinggalah mereka serasi dan banyak perlawanan-perlawanan yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia ini saat kehadiran Sentayong ini dan apa yang saya tengok untuk menyeluruhnya Sentayong betul-betul telus melatih pasukan timnas Indonesia itu dan banyak kejayaan yang telah dikecapi sejak zaman Sentayong dan dia punya teknik ini memang benar lah sukar untuk diduga kerana Sentayong ini salah seorang pelatih yang begitu banyak dia punya apa namanya senjata jadi kalau melawan dengan Brunei ini saya rasa dia mempunyai strategi yang tersendiri ketika menentang Brunei kalau di Indonesia boleh mendapat 6-0 kita nantikan perlawanan menentang Brunei ini yang kali kedua bagaimana keputusannya jadi kalau dilihat dari segi permainannya pemain-pemain timnas Indonesia saat ini yang telah dikumpul datang semula membantu timnas Indonesia dari kelab-kelab mereka semua didatangkan dengan pengalaman yang mereka ada di kelab mereka masing-masing saya yakin mereka dapat membentuk satu pasukan yang kuat jadi itulah harapan Sentayong saya tengok dan juga harapan yang sangat tinggi oleh Pak Eric Tohir ingin membawa timnas Indonesia ini bukan sekadar label Asia tetapi pergi kepada label dunia jadi kalau di Indonesia dia sudah apa mendirikan membangun center training di Kalimantan itu rencana Indonesia punya sepak bola saya tengok memang jauh kehadapan jadi untuk label dunia itu dia punya perjalanan sudah bermula jadi itulah yang saya nampak daripada segi mengamati saya ini pengamat bukan pengamat tapi penikmat penikmat sepak bola jadi guys bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini nanti kalian komen di bawah sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh